Pemirsa puluhan siswa SD dan SMP mengikuti kompetisi Merakit Kincir Angin berbahan baku barang-barang bekas di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari kegiatan ini agar siswa bisa mengenal dan mencintai lingkungannya. Dengan mengusung tema kegiatan Safe Energy and Create a Green Life, para siswa diberi pemahaman dan pelatihan agar barang yang tidak terpakai di lingkungan sekitar bisa dimanfaatkan melalui olahan kreativitas. Instruktur yang terlibat dalam kegiatan ini ada sebagian dari mereka yang pernah mengikuti pelatihan di National Aeronautics and Space Administration NASA Amerika Serikat, sehingga ilmu mereka bisa dibagikan kepada para siswa yang mengikuti pelatihan kompetisi. Tujuan dari kegiatan ini agar siswa bisa mengenali dan mencintai lingkungannya, serta mengenali bakat yang dimiliki. Positif dan merasa tertantang untuk menciptakan desain windmill terbaik, yang nantinya kita lakukan challenge untuk setiap grupnya, sehingga mendapatkan windmill yang paling baik. Para peserta adalah siswa dari kelas 4 SD hingga 3 SMP, masing-masing peserta diberikan material botol plastik, styrofoam, stick bekas es krim, dan kertas karton. Mereka diberikan kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan daya imajinasi dalam menghasilkan karya. Masing-masing produk akan dinilai sesuai dengan fungsinya, yakni kincir angin yang bisa menghasilkan energi gerak. Angin terus nanti di belakangnya dikasih semacam pemberat untuk menguji kekuatan dari kincir angin tersebut. Pelajaran yang saya dapat, saya dapat mengetahui cara kerja dari kincir angin tersebut, kemudian bagaimana energi yang terbuat dari kincir angin tersebut, bagaimana cara membuat kincir angin. Para siswa pun mengaku mendapatkan ilmu berharga setelah mengikuti pelatihan dan kompetisi, sebab mereka bisa langsung mempraktikan ilmu yang didapat untuk membuat kincir angin agar bisa menghasilkan energi gerak untuk menarik sebuah bedak. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV